Hai pada penonton kali ini akan dibahas tentang fungsi teks dan logikal satu yang pertama kita akan bahas sel-absolut terlebih dahulu di sel-absolut ada tiga sel-absolut baris dan sel-absolut baris dan sel-absolut kolom penelapannya akan dicoba pada soal ini selanjutnya di B2 itu pekeran antara A1 dikali A2 jadi kan ketik sama dengan A1 dikali A2 setelah itu enter dari sini tarik ke bawah nah hasilnya seperti ini kenapa karena kita tidak menggunakan sel-absolut baris karena yang tetap adalah di baris 1 meskipun kita geser ke bawah di B3 itu tetap A1 bukan A2 nah solusinya diklik B2 lalu tekan FN FN F4 atau F4 sebanyak dua kali nah kalau udah seperti ini tekan enter setelah itu tarik ke bawah lagi nah makan kanurut jadi ini 100 200 300 400 500 kita rata-tengah dulu karena ini bottle-nya tidak seperti semula maka kita akan kembalikan seperti semula klik kanan cari namanya format sel ini kalau sel muncul pilih yang border kita pilih yang tebal yang bawahnya yang tengahnya kita non oke nah untuk sel-absolut baris sudah selesai sekarang kita lanjut ke pekarian samping sampingnya sampingnya ini juga sama tiap pekarian jadi langsung aja sampingan dikali E1 dikali E2 bisa tekan tab ke kanan kalau enter ke bawah saya contohkan tab maka dia ini langsung pindah ke sebelah kanannya dari sini kita tarik ke kanan nah ini kenapa 0 karena kita tidak memakai sel-absolut ketika numusnya digeser ke kanan maka yang atas bukan E1 lagi tapi F1 maka kita menggunakan sel-absolut kolom solusinya jadi klik lagi di E3 E3 ini tekan F4 atau FN F4 sebanyak sel-absolutnya 3 kali 1 2 3 koda ntar atau tab jadi sini tarik ke kanan nah maka hasilnya sama kita rata tengah dulu nah sini 100 200 300 400 dan 500 itu untuk sel-absolut kolom yang terakhir kita melakukan pekarian jadi disini sama kita cukup ketik glumus di C9 nanti kita tarik ke bawah atau ke samping nah sini sama dengan A8 dikali A9 enter setelah itu tarik ke bawah dulu nah ini hasilnya juga sama ketika ditarik ke bawah ini udah benar A8 kali A9 tapi yang bawahnya dia bukan A8 tapi A9 nah solusinya kita pakai sel-absolut di A8 ini tekan di C9 di C9 lalu klik ini ya di A8 itu tekan FN F4 atau F4 sebanyak 1 kali aja nah kita pakai sel-absolut baris dan kolom sel-absolut baris 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 karis Q8 aplikasi Di C9 forsket ini sebagai konglet G1.x kita tinggi-aine. Ke- taped atau helped ID G1 N behaviors mungkin merasalah saya dar者 di sini biaslalu tidak berbeda S1 yangус Bereich vitamin G1 dolar B9 karena PDD lembaga walaupun banyak-bala B92 nah kita tanpa kalau 같이 buat S2 ke bawah maka A8 nya tetap tarik ke kanan untuk border nya ini di atas tengah dulu border nya itu klik kanan tomat cell sama pilih border ini yang tebal kita pilih yang tangannya non satu oke nah itu penjelasan tentang cell absolute materi berikutnya adalah fungsi text jadi kita klik sheet ini text nah di sheet text ini ini ada kode ada 01 strip 4 A6 strip 0 5 jadi kalau left itu ngitungnya dari sini ya angka 0 dia posisi ke 1 atau urutan pertama 1 itu urutan ke 2 strip ini urutan ke 3 4 ini urutan ke 4 dan sebagainya sampai 0 5 kalau right itu jarang ngitungnya dari sebelah kanan jadi 0 5 ini adalah urutan pertama 0 ini adalah urutan ke 2 strip ini adalah urutan ke 3 6 ini adalah urutan ke 4 dan setelah sampai angka 0 nah untuk left dan right kita ambil 2 digit atau 2 angka ini ya jadi untuk left kita ambil 0 1 sedangkan left nanti kita ambil 0 5 kalau mid itu caranya sama seperti left jadi kos kosong ini urutan pertama 1 ini urutan ke 2 dan sebagainya sampai 5 oke ini kita ketikan sama dengan left nah yang perlu dibatikan sebelahnya sebelahnya ini ini text ini tanda pemisahnya ada yang pakai koma ada yang pakai titik koma kalau misalkan ini koma maka disini adalah kita pakai koma kalau yang disini adalah titik koma maka kita pakai titik koma berhubung ini pakai koma jadinya kita pakai koma nah number character itu adalah jumlah yang karakter yang diambil kita ambilnya adalah 2 karena yang kita butuhkan adalah kosong 1 kalian tekan tab nah kosong 1 kita kita ke kanan dulu nanti baru tarik ke bawah jadi right ini sama dengan right sama masih di 2 lalu koma 2 saya itu tekan tab 4 untuk mic juga sama jadi mic nah ini textnya sama masih di A2 koma start number nya kita yang ambil adalah ini ya 4A6 yang 4 ini dihitung dari angka yang sebelah kiri nah 4, jumlah yang karakter diambil adalah 3 karena ada 4A6 nah untuk kurung tutup belakang itu biarkan saja tekan tab tekan tab sekarang kita block dari C B2 sampai D2 di rata tengah dulu saya itu tarik kebawah nah ini garisnya nah border nya hilang tidak seperti semula maka kita kembangkan lagi kita block klik kanan format format cell ini ya bari yang tebal ini klik disini ok nah jadi live ini yang tempat adalah 01 berikutnya adalah 02 03 04 05 setelahkan like adalah ini 05 06 07 08 09 setelahkan mid itu yang diambil adalah posisi di tengah-tengah jadi 4A6 4B7 4C8 4F9 dan 4G1 nah sekian penjelasan tentang fungsi teks maka berikutnya adalah tentang fungsi logikal yaitu if tunggal jadi klik disini ya di sheet if tunggal nah di sheet if tunggal ini kita mencari jumlah diskon dan jumlah bayar dengan di bawahnya ada ketentuan diskon itu jika quantity barang lebih dari di atas dengan 8 maka dia akan mendapat diskon 10% jika kurang dari 8 mendapat diskon 2% jumlah itu adalah kuantiti diriakan harga sedangkan jumlah bayar jumlah dikurangi diskon dikarikan dengan jumlah jadi untuk kita mencari jumlah dulu jumlah itu sama dengan kuantiti barang dikali harga tekan tab nah ini kita jadikan format accounting karena disini dia tandanya dollar accountingnya maka kita akan cari disini ini klik panah bawah pilih more accounting format ini disini kita cari rupiah nah ini rupiah oke nah ini rupiah nanti nanti aja kita ke samping dulu nanti ke bawah nanti aja sekalian nanti sekarang ini kita pakai if tekan tab kuantiti barang atau d2 lebih dari sama dengan 8 ini dibandingkan ini pemisinya pakai apa kalau pemisinya pakai koma disini adalah koma kalau pemisinya titik koma maka pakai titik koma seperti itu ini kalian ketik 10% value if force nya adalah 2% tekan tab aja langsung nah disini kita pakai ini ada percent style klik nah seperti ini kita pakai atas tengah nah untuk jumlah bayar itu sama dengan jumlah atau f2 dikurangi kurung buka f2 digali diskon tekan tab nah muncul seperti ini semoga kalian klik yes atau tekan enter nah nanti dia sudah di accounting dari sini kita block tarik ke bawah nah otomatis dia akan muncul dengan sendirinya nah ini kualiti barang berjumlah 4 maka dia dapat diskon 2% jika ini dia kualitinya lebih dari 8 yaitu 12 maka dapat diskon dia 10% nah sekian penjelasan tentang 4 fungsi fungsi tunggal matanya terakhir dari teman kali ini adalah if berjabang jadi kalian klik di ini set if berjabang di cabang kita mencari nama barang barang itu sudah ada ketentuanya yaitu di bawah nah jika kode barangnya ki itu adalah kipas kode barangnya kl nama barangnya koukas kode barangnya tv itu adalah televisi kode barangnya mc itu adalah magic.com jadi kita langsung aja menggunakan nah disini kita ketik sama dengan if sama dengan betik 2 yang pertama adalah ki betik 2 ya ini ingat ini pemilih saya pakai apa kalau misalnya pakai koma ya koma tidak pakai titik koma titik koma berhubung ini pakai koma jadi saya pakai koma kl itu untuk value if true nya k i adalah kipas jangan lupa patik 2 nya nah koma lagi if lagi tetap c 2 sama dengan yang kedua adalah kl jangan lupa patik 2 c nya koma petik 2 ada kol khas petik 2 koma if lagi sama dengan petik 2 TV petik 2 koma petik 2 lagi televisi petik 2 koma if lagi untuk Untuk mc Jadi ini ketik mc Koma Lalu value if clue nya adalah Pchip Com Koma Nah jika tidak ada ketentuan Maka saya contohkan untuk pengisian value if force nya Saya contohkan adalah Code Barang Kosong Atau Salah Seperti itu Nah disini kan bisa tekan enter Atau tab Kalau enter dia ke bawah Sedangkan tab dia ke samping kanan Oke Nah Setelah tekan enter atau tab Akan muncul seperti ini Ini ada correction otomatis Dari Microsoft Excel Kalian bisa tekan yes Atau tekan enter Nah Dari sini Kita tarik ke bawah Untuk yang ini Karena dia tidak cukup Kita menggunakan fitur Yaitu namanya adalah Web Blob Text Nah Jadinya seperti ini Oke Ini Kita tarikkan Kita tarikkan TV Ada revisi KI adalah kulkas KL ada KI adalah kipas KL adalah kulkas MC adalah magiccom Tekan ini kosong Dia kode barang atau Kode barang kosong atau salah Saya tambahkan Misalkan ini saya tambahkan Huruf satu saja Huruf i Maka akan Seperti ini Nah kode barang Kosong atau salah Jadi ini sudah otomatis Kita ubah salah satu Maka hasilnya Berubah Nah Sekian Penjelasan tentang Materi If Bercabang Ini adalah materi Akhir Dari pertemuan Fungsi Text Dan Logical Satu Sekian Dan Terima kasih Sampai jumpa